Ini harus dijelaskan oleh Kemenaker. Segudang pertanyaan akan muncul jika Kemenaker tetap memaksakan pemberlakuan aturan yang baru itu. Ketidakpastian nasib pekerja yang di PHK bisa saja memunculkan gejolak di masyarakat. Kemenaker mestinya berpikir lebih cerdas dan bijak. Tidak hanya berlindung di pusaran definisi bahwa program JHT hitohnya ditujukan atau seharusnya diberikan saat para pekerja sudah memasuki masa pensiun atau tidak produktif lagi. Sobat Media Indonesia, kita jumpa lagi di program The Editors. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah yang dirasakan para buruh atau pekerja di Indonesia saat ini. Belum hilang ingatan mereka terhadap pemberlakuan peraturan pemerintah terkait pengupahan yang dinilai tidak layak. Kini para pekerja kembali dikejutkan dengan terbitnya Bermenaker nomor 2 tahun 22 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja mengubah aturan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Pada pasal 3 Permanaker RI nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT menegaskan. Jaminan hari tua hanya bisa diberikan kepada peserta saat usianya mencapai 56 tahun. Sehingga peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri harus menunggu dulu hingga usianya 56 tahun. Peraturan yang diteken Menteri Tenaga Kerja Hida Fauzia itu dinilai oleh perwakilan buruh cacat hukum dan semakin menjadikan buruh di Indonesia menderita. Benarkah demikian? Salah satu klausul Bermenaker yang diterbitkan pada 4 Februari 2022 itu menyebutkan manfaat dana JHT baru bisa diberikan pada saat peserta program JHT berusia 56 tahun. Aturan ini sekaligus mencabut PP nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua yang diteken Presiden Joko Widodo. Di aturan tahun 2015 itu, pekerja terkena PHK mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan dana JHT setelah resmi satu bulan tidak bekerja lagi. Dengan peraturan yang baru, Permenaker nomor 2 tahun 2022, kini para pekerja harus menunggu berusia 56 tahun. Terlebih dahulu, untuk bisa menarik uangnya sendiri yang disimpan di program JHT yang dikelola oleh BPJS tenaga kerjaan. Di tengah ekonomi yang sulit, yang ditandai dengan banyaknya pekerja terkena PHK, Permenaker yang baru itu sontak mendapat sorotan publik dan tentu saja diprotes keras oleh para pekerja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi, mari kita cermati. Pekerja merasa dirugikan. Tentu, mereka juga merasa diperlakukan tidak adil dengan ditiadakannya hak-haknya untuk memanfaatkan tabungan sosial mereka, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Fakta di lapangan, tidak sedikit pekerja di masa pandemi ini terkena PHK di usia muda. Jika Permenaker efektif diperlakukan, dana JHT mereka tidak bisa dicairkan segera. Di sisi lain, kebutuhan hidup harian saat mereka menganggur tidak bisa ditunda lagi. Keresahan hati para pekerja tersebut dicoba diredam dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Program yang hendak di-launching pada 22 Februari tahun ini, menjanjikan kepada pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan kompensasi selama 6 bulan yang diberikan setiap bulan. Pada 3 bulan pertama, pekerja yang di PHK akan mendapatkan 45 persen uang tunai dari upah terakhir yang diperoleh. Selanjutnya, di 3 bulan terakhir, akan mendapatkan 15 persen. Kompensasi itu diberikan dengan platform gaji tertinggi 5 juta. Kemudian berikutnya, di JKP, yakni akses informasi pasar kerja dan penyediaan data lawangan pekerjaan. Yang terakhir, pemerintah akan memberikan pelatihan kerja baik luring maupun daring. Bantalan sosial bagi pekerja yang di PHK itu memang cukup indah. Namun, apakah pelaksanaannya juga indah? Banyak para pekerja yang di PHK dalam kondisi sulit. Apakah para pekerja yang di PHK tadi dengan mudah dijamin mendapatkan pekerjaan lagi? Lalu, bagaimana dengan pekerja yang di PHK dengan usia muda? Katakanlah 30 atau 40 tahun. Mereka akan sulit kembali jika akan bersaing untuk mendapatkan kerja di sektor formal lagi. Akan dikemanakan mereka yang bisa menjawab sebenarnya ialah para pekerja yang di PHK itu sendiri, bukan kemenaker. Banyak di antara mereka yang mengatakan ingin membuka usaha kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Tidak mustahil, usaha mandiri mereka bisa menjadi tumpuan hidup yang lebih baik dibanding jika mereka masuk bekerja lagi di sektor formal. Tapi, lagi-lagi ini perlu modal. Namun, modal yang sesungguhnya mudah didapat dari dana JHT yang sebelumnya bisa diambil, manfaatnya, paling lama sebulan setelah tidak bekerja lagi, ini harus ditunggu hingga usia mereka 56 tahun. Memang, ada program sosial lain yang ditawarkan pemerintah kepada pekerja yang di PHK. Seperti bantuan sosial, permodalan UMKM, dan lainnya. Lagi-lagi di lapangan, program bantuan sosial itu sulit untuk dieksekusi. Kemenaker tentu juga tidak boleh cuci tangan dengan mengarahkan pekerja yang dibahaka ke program sosial lain. Karena, filosofisnya, setiap kebijakan yang dibuat Kemenaker harus tidak menyulitkan pekerja ataupun pengusaha. Belum lagi ada ratusan ribu pekerja yang saat ini harus kehilangan pekerjaan akibat turbulensi ekonomi karena COVID-19. Cukupkah dana yang harus disediakan pemerintah untuk menanggung program bantalan JKP itu? Di tengah kondisi divisit APBN, tentu program JKP akan memberatkan pemerintah. Dan apakah program JKP sudah diintegrasikan dengan baik dalam sistem jaminan sosial nasional? Ini harus dijelaskan oleh Kemenaker. Sebudang pertanyaan akan muncul jika Kemenaker tetap memaksakan pemberlakuan aturan yang baru itu. Ketidakpastian nasib pekerja yang di PHK bisa saja memunculkan gejolak di masyarakat. Kemenaker mestinya berpikir lebih cerdas dan bijak. Tidak hanya berlindung di pusaran definisi bahwa program JHT khitohnya ditujukan atau seharusnya diberikan saat para pekerja sudah memasuki masa pensiun atau tidak produktif lagi. Lalu, kenapa Kemenaker tidak mengaktifkan program dana pensiun yang saat ini masih diselenggarakan oleh sebagian saja perusahaan atau pihak pemberi kerja? Jika ini digarap dengan serius, tentu peruntukannya lebih jelas. Pekerja akan mendapatkan dana rutin di saat sudah memasuki masa pensiun. Jadi, jangan salahkan jika saat ini pekerja masih melihat permenaker yang baru itu tidak berpihak kepada mereka. Hingga muncul rasa curiga ada apa dibalik pengelolaan JHT yang dilakukan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Sebagai pengampu kebijakan ketenaga kerjaan, Kemenaker dinilai telah gagal menempatkan kepentingan pekerja yang sesungguhnya. Dan sebagai teman yang mendampingi pekerja dalam masa-masa sulit ini. Satu lagi, kenapa saat berproses membuat kebijakan tidak banyak melibatkan perwakilan para pekerja? Menteri Tenaga Kerjaan Hida Fauziah mengklaim permenaker nomor 2 tahun 2022 dibentuk atas dasar rekomendasi dan aspirasi berbagai stakeholder. Mereka mendorong pemerintah menetapkan kebijakan program JHT. Sesuai dengan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Menurut Ida, rekomendasi tersebut antara lain berdasarkan rapat dengan pendapat Kemenaker dengan Komisi 9 DPR RI. Itu dilakukan pada 28 September 2021. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Perwakilan Institusi dan Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengamas BPJS Ketenaga Kerjaan, Direksi BPJS Ketenaga Kerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, dan Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan aksi penolakan. Penolakan itu dilakukan secara luring ataupun daring. Secara daring sudah dilakukan sebanyak 300 ribu akun yang menandatangani chanks.org. Secara luring, perwakilan pekerja akan mengajukan uji materi tentang Permenaker di Mahkamah Agung. Di sisi lain, anggota Komisi 9 DPR Saleh Daulai menyebut aturan baru JHT tidak pernah disonding dengan pekerja dan DPR. Anggota fraksi PAN ini mengatakan aturan tersebut kurang disosialisasikan. Hingga memicu penolakan dari pekerja, dia meyakini masih banyak publik terutama buruh dan pekerja yang tidak memahami JKP bakal menggantikan JHT. Pemerintah terkesan hanya mengeluarkan keputusan sepihak menerbitkan aturan seputar pekerja. Wakil Ketua DPR dari fraksi PKB, Mohaimin Skandar, meminta Menaker Ida Fauziah melibatkan pemimpin buruh tiap kali mengambil keputusan, termasuk mengenai polemik JHT. Mohaimin berkata, wajar kalau menerimanya di masa tua, karena kalau dicairkan masa kapanpun, tak terbatas, masa tuanya tidak ada bantuan. Namanya juga JHT, ya dapatnya saat masuk hari tua. Demikian Mohaimin. Adapun soal desakan agar Ida Fauziah dicopot sebagai Menaker, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini pun menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo. Sedangkan Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah meninjau kembali per Menaker yang baru itu. Regulasi tersebut dinilai memberatkan masyarakat. Puan paham, banyak pekerja yang mengharapkan dana JHT keluar sebelum usia 56 tahun, terlebih dalam kondisi pandemi yang masih ada di masyarakat. Tak sedikit pekerja yang dirumahkan, atau terpaksa keluar dari tempatnya bekerja. Untuk kali ini, saya setuju dengan Mbak Puan. Cara berpikir dari pemerintah itulah yang mungkin melatar belakangi seorang pengacara senior, Hutman Paris Jutapia, juga menilai aturan baru itu tidak adil. Hutman pun bertutur, Ibu Menteri, dalam membuat peraturan, harus dipikirkan nalar abstraksi hukum dan keadilan. Begitu Hutman, karena tidak ada alasan menahan uang orang lain.